Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin cinta sama channel Nobar. Kali ini saya akan menceritakan film yang bisa dibilang film baru yang berjudul Bullet Train yang dirilis sekitaran bulan Agustus 2022 ini. Dan dibentangi oleh Brad Pitt, Sandra Bullock, dan ada juga Channing Tatum, Ryan Reynolds sebagai cameo, dan masih banyak lainnya yang siap menghibur anda semua. Film ini merupakan film yang menurut saya bisa menjadi asupan adrenalin bagi kita semua, dimana film ini menceritakan tentang para pembunuh bayaran yang tanpa mereka sadari, mereka dikumpulkan di dalam sebuah kereta dan harus saling bunuh-membunuh satu sama lain. Bagaimana kah kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja mari kita sama-sama Nobar dan inilah alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah yang sedang berduka menunggui anaknya di sebuah rumah sakit. Orang ini bernama Yuichi Kimura, sedangkan anaknya bernama Wataru. Wataru saat ini sedang dirawat setelah percobaan pembunuhan dengan didorong dari atas atap apartemennya. Hal tersebut bisa terjadi karena saat itu, bapak Yuichi ini sedang tidak ada di rumah. Sang kakek yang dikenal dengan sebutan The Elder ini orangnya, mengingatkan Yuichi bahwa seorang ayah seharusnya mampu melindungi keluarga mereka. Mendengar perkataan ayahnya sendiri, lantas membuat Yuichi merasa gagal sebagai kepala keluarga. Sehingga, dia pun memutuskan untuk mencari siapa pelaku percobaan pembunuhan anak tercintanya. Di tempat lain, terlihat seorang pembunuh bayaran yang saat ini menggunakan nama samaran Ladybug, sedang menerima panggilan orderan untuk melakukan sebuah misi. Diketahui, saat ini Ladybug sedang men-take over pekerjaan seorang pembunuh bayaran lain yang terkenal licik. Dia bernama Carver dan ini orangnya. Mirip yang main Deadpool Ladybug mendapatkan sebuah misi dari seseorang bernama Maria. Dan misinya kali ini cukup mudah, yaitu naik kereta peluru rute Tokyo ke Kyoto dan mengambil sebuah tas koper berisi 10 juta dolar dan tentunya tas tersebut sudah diberi tanda. Karena sedang sibuk menerima telepon sambil berjalan, Ladybug tidak sengaja bertabarkan dengan Yuichi, sehingga kunci loker dan tiket keretanya pun terjatuh tanpa ia sadari. Namun sepertinya, hal itu bukan menjadi masalah besar bagi seorang Ladybug, karena dia bisa membobol lokernya dan mengambil apa yang ia butuhkan di sana. Di dalam loker, terlihat berbagai macam perlengkapan, mulai dari pistol, jam tangan, kawat pencekik, koyo cabai, serta tetek bengek lainnya. Namun, di sini Ladybug hanya mengambil sebuah botol berisi bubuk putih dan meninggalkan pistolnya begitu saja. Tak lama kemudian, Ladybug masuk ke kereta. Kita juga bisa melihat Yuichi menaiki kereta ini, entah mau kemana. Dan kita akan diperlihatkan dengan sepasang pembunuh bayaran dengan nama samaran Tangerin dan Lemon tidak pakai RRQ, keberadaan mereka dalam kereta ini ternyata atas perintah seorang bos besar kriminal Jepang bernama White Dead, ini orangnya. Dan tugas mereka berdua adalah mengamankan sang putra yang kita sebut saja Asep bersama koper berisi 10 juta dolar yang ternyata juga menjadi incaran Ladybug kali ini. Koper bersertasi Asep yang mereka kawal diwajibkan selamat sampai ke Kyoto tanpa terkecuali. Dan mereka berdua adalah orang yang tepat untuk mengemban tugas ini. Selain mereka ahli, dua pembunuh bayaran ini juga terkenal brutal. Di sini kita akan diceritakan bahwasannya White Dead adalah seorang mantan KGB yang diasingkan oleh para mafia Rusia yang akhirnya bekerja kepada bos Yakuza bernama Minegishi yang terkenal sangat brutal dan kejam. Akan tetapi, suatu hari White Dead yang sudah menjadi tangan kanan Minegishi mengkhianati dan membunuhnya. Kemudian, ia membentuk gengnya sendiri dan dikenal sebagai geng pembunuh paling ditakuti. Kembali ke kereta, di sini Lemon dan Tangerin mendebatkan betapa ribet dan repotnya pekerjaan mereka kali ini. Di mana, menurut penuturan Lemon, ia menghitung bahwa ada 16 mayat yang mereka tinggalkan demi menyelamatkan Asep dari para pemburu Asep. Namun, Tangerin meyakini bahwa ada 17 orang yang telah mereka bunuh tadi dan ternyata, satu orang yang terbunuh adalah seorang warga sipil baik hati. Di gerbong lain, terlihat Yuichi yang ternyata sudah mengetahui siapa pelaku percobaan pembunuhan anaknya melalui secari kertas sebagai petunjuknya. Yaitu, seorang pembunuh bayaran dengan nama The Prince, ini orangnya yang saat ini sedang menyamar sebagai gadis polos serba pink. Yuichi yang mengira dia salah orang tiba-tiba dilumpuhkan oleh The Prince. Ketika Yuichi mulai tersadar, The Prince mulai menceritakan alasannya mendorong Wataru dari atas atap. Rupanya, hal tersebut dia lakukan karena The Prince ingin memancing Yuichi agar masuk ke kereta ini. Merebut sebuah koper berisi 10 juta dolar lalu memberikannya kepada White Dad dengan tujuan membunuh White Dad secara langsung. Loh, bingung kan? Di sini, The Prince sudah merencanakan dan menjelaskan kepada Yuichi bahwa dia akan memasang bahan peledak ke sebuah pistol yang mana pistol tersebut akan Yuichi serahkan ke White Dad lalu memancing emosinya untuk menarik pelatuknya sehingga White Dad mati dengan tangannya sendiri. Sungguh ide yang sangat brilian. Mendengar misi bunuh diri konyol seperti itu, tentu saja Yuichi tidak akan bersedia melakukannya. Namun, The Prince sudah mempersiapkan seseorang di rumah sakit di mana seseorang tersebut akan langsung membunuh Wataru jika Yuichi tidak bersedia menjalankan misinya. Di sisi gerbong lain, Ladybug yang sedang berjalan-jalan harus pasrah di saat sang kondektur meminta dia menunjukkan tiketnya yang mana tentu saja dia tidak punya tadi kan jatuh di stasiun. Sang kondektur pun memperingatinya dan akan menurunkan dia di pemberhentian berikutnya. Ladybug kembali melanjutkan aksinya untuk mencari koper berstiker di gagangnya yang berisi 10 juta dolar dan kemudian akhirnya dia menemukannya. Ladybug pun kemudian berjalan dan melewati dua pembunuh bayaran yang saat ini sedang menerima telpon dari White Dad. Di mana, White Dad meminta mereka mengambil koper yang mereka bawa. Namun sial bagi mereka, koper tersebut sudah tiada. Tangerine terpaksa membohongi White Dad dengan mengatakan bahwa kopernya sudah aman dan langsung memutuskan untuk mencari siapa yang telah mengambil koper tersebut. Sampailah kereta di pemberhentian berikutnya. Ladybug yang baru saja bersiap untuk turun dikejutkan dengan kemunculan seorang pembunuh bayaran bernama The Wolf. Ini orangnya. The Wolf sendiri merupakan pembunuh bayaran yang bekerja untuk sebuah kartel di bawah kepemimpinan seorang bos kartel berpemenampilan seperti koboy. Namun naasnya, The Wolf halus kehilangan orang yang dicintainya di hari pernikahannya. Bahkan, seluruh tamu pernikahannya beserta istri dan juga bosnya sendiri terbunuh dengan cara diracun. Dan terungkap pula bahwa Ladybug yang saat itu menyamar sebagai pelayan di acara pernikahan mereka yang menjadi pelakunya. Maka dari itu, The Wolf akan membalaskan dendamnya kepada Ladybug. Namun sayangnya, The Wolf harus mati terkena pisaunya sendiri. Ladybug akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mayat The Wolf dan menyembunyikan kopernya ke suatu tempat di dalam kereta tersebut. Di sini Ladybug heran kenapa The Wolf memburunya. Padahal, dia tidak merasa telah membunuh istri The Wolf. Di sisi lain, Tangerin dan Lemon yang sedang pusing gara-gara kopernya hilang dan mereka sangat terkejut saat melihat si Asep sudah tak bernyawa dengan mata yang mengeluarkan darah. Mereka meyakini jika sang pencuri koperlah yang telah membunuh Asep. Di sini mereka berdua membagi tugas. Tangerin mencari si pelaku dan Lemon menjaga mayat si Asep. Tak lama kemudian, Ladybug sengaja mendekati Lemon dan mengancamnya. Rupanya, Ladybug kenal dengan Lemon. Dimana saat itu mereka berdua bertemu saat melakukan pekerjaan di suatu tempat. Ladybug akhirnya mengakui jika dirinya lah yang mencuri koper tersebut. Namun, tentu saja dia menyangkal saat dituduh melakukan pembunuhan terhadap anak White Dead. Ladybug kini menawarkan untuk memberikan kopernya. Asal, dia bisa pergi dari sana tanpa adanya pertikaian. Awalnya, Lemon setuju saja dengan tawaran tersebut. Namun, dengan kematian si Asep, koper itu sudah tidak ada artinya lagi. Dimana, White Dead sudah pasti akan membunuhnya jika ia menyerahkan anaknya dalam keadaan tak bernyawa. Dan karena alasan itulah, pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Lemon, Ladybug memasukkan bubuk putih yang ia bawa ke dalam minuman Lemon. Sehingga, saat Lemon tersadar dan meminum minuman tersebut, maka dia bisa dipastikan tak sadarkan diri lagi. Setelah bertukar pakaian dengan salah seorang penumpang di sana, Ladybug menghubungi Maria dan memberitahunya bahwa di dalam kereta ini ada pembunuh bayaran lain yang telah menghabisi anak dari White Dead. Di sisi lain, Lemon yang baru saja dibangunkan oleh Tangerine menceritakan sepertinya yang membunuh Asep bukanlah si pencuri koper. Bersamaan dengan itu, kereta berhenti di stasiun berikutnya, dimana di sana Tangerine harus menemui anak buah White Dead dan melaporkan bahwa misi mereka berjalan dengan sempurna. Hal itu mereka tunjukkan dengan Lemon yang menggerakkan mayat si Asep agar mereka semua percaya dengan laporan Tangerine. Singkat cerita, tanpa sengaja, Tangerine bertemu dengan Ladybug dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun harus terhenti. Tatkala, White Dead menelpon Tangerine dan meminta mereka menunjukkan koper dan Asep di pemberhentian berikutnya nanti. Dan jika mereka menolak, maka semua orang yang ada di kereta tersebut akan dibunuh. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Tangerine meminta Ladybug untuk berpura-pura menjadi Lemon sambil membawa koper yang palsu. Singkat cerita, kereta pun berhenti lagi. Kemudian, Tangerine dan Ladybug turun untuk menemui para anak buah White Dead dan meyakinkan mereka bahwa misi masih berjalan dengan lancar. Namun tak disangka. Kemudian, di pemberhentian berikutnya, Ladybug yang sudah ingin keluar dari kereta ini ditahan oleh Tangerine yang merasa bahwa permasalahannya belum selesai. Dan ketika kereta akan berjalan lagi, Ladybug menendang Tangerine hingga keluar dari kereta. Beruntungnya, Tangerine bisa masuk kembali dengan cara memecahkan jendelanya. Saat ini di gerbong lain, Yuichi dan The Prince yang entah dari mana mengetahui letak disembunyikannya koper yang mereka inginkan. Di sini, lagi-lagi, The Prince memasukkan bahan peledak ke dalam koper dengan tujuan membuat jebakan cadangan. Seandainya, Yuichi gagal membunuh White Dead dengan pistol yang sudah dipersiapkan tadi. Saat akan kembali ke gerbong asal mereka, tiba-tiba saja, Lemon berada tepat di hadapan mereka. Dengan begitu liciknya, The Prince langsung berakting dengan berpura-pura sedang disandra oleh Yuichi. Dan tanpa pikir panjang, Lemon menembakkan pistolnya ke arah Yuichi. Setelah Yuichi terjatuh, Lemon dengan santainya meminum minuman yang sudah dicampur bubuk putih oleh Ladybug sebelumnya. Tak mau membuang-buang kesempatan, The Prince langsung membunuh Lemon saat itu juga. kemudian, menyembunyikan tubuh Lemon dan Yuichi ke dalam kamar mandi kereta. Sementara itu, Ladybug yang berniat mengambil kopernya tak sengaja menemukan sebuah foto di dalam jas milik The Wolf di mana di dalam foto tersebut terlihat seorang wanita perkasa yang juga dikenal sebagai The Hornet. Diketahui, The Hornet ini adalah pembunuh istri The Wolf yang sebenarnya. Dan secara bersamaan, ternyata The Hornet juga berada di dalam kereta tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sebelumnya, ia telah menyamar menjadi boneka maskot Oppo dan Vivo untuk membunuh si Asep. Rupanya, The Hornet ini adalah tipe pembunuh bayaran yang selalu menggunakan racun dalam tiap aksinya. Di mana, dia ternyata mencuri ular berjernis The Boom Slang. Dan, The Hornet menggunakan ular tersebut untuk membunuh para korbannya. Tanpa basa-basi, Ladybug dan The Hornet mulai bertarung. Di mana, The Hornet mencoba mencutikan racun ke Ladybug. Akan tetapi, dengan kegisitan sang Ladybug, jarum suntik tersebut malah mengenai dirinya sendiri. Saat The Hornet akan menggunakan anti-venomnya, lagi-lagi, Ladybug dengan secepat kilat mencegahnya. Sehingga, The Hornet kini harus merasakan apa yang dirasakan oleh para korbannya selama ini. Di sisi lain, Tangerin sudah menemukan Lemon tergeletak di kamar mandi dan ia mempersiapkan dirinya untuk mencari pelakunya. Tak lama setelah itu, Tangerin menerima telepon dari White Dead yang mengancam akan membunuhnya karena setiap tiket terakhir sudah ia beli di mana hanya anak buahnya saja yang bisa menaiki kereta itu pada saat ini. Di saat yang bersamaan, Tangerin bertemu dengan The Prince yang hampir saja mengecoh Tangerin dengan akting polosnya. Dan saat Tangerin akan menghabisi The Prince, tiba-tiba Ladybug datang dan langsung menyerangnya. Namun tak diduga, secara tak sengaja, Tangerin tertembak tepat di lehernya. Tak lama kemudian, kereta berhenti lagi di sebuah stasiun di mana Ladybug mengajak The Prince untuk turun di sini. namun, The Prince yang masih bergaya sok polos berusaha untuk tidak turun di tempat itu. Hingga akhirnya, Ladybug harus kembali ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah kereta kembali berjalan, The Elder yang merupakan ayah dari Yuichi menaiki kereta dan duduk di dekat Ladybug dan The Prince. Tak disangka, ternyata masih ada ular boomsleng yang menggigit tangan Ladybug. Untung saja, dia masih memiliki antifenom yang tadi ia rebut dari The Hornet. Dengan Ladybug yang masih disibukan dengan urusan ular, The Elder memberitahukan The Prince bahwa dia sudah mengirim pembunuh bayarannya untuk menghabisi seseorang yang The Prince kirim untuk membunuh Wataru di rumah sakit. Merasa malu dengan kekalahannya, The Prince pun segera kabur dari sana. Sedangkan Ladybug kembali duduk bersama The Elder. Di sini, The Elder mulai bercerita bagaimana beliau bisa sampai menjadi orang kepercayaan Minegisi sebelum White Dead tiba-tiba mengkhianati geng mereka. Dulunya, The Elder ini merupakan orang paling dipercaya oleh Minegisi sampai akhirnya Minegisi terbunuh akibat pengkhianatan White Dead. Bahkan, istrinya pun menjadi korban pengkhianatan itu. Minegisi beritahu saya yang terjadi. Awalnya, The Elder menaiki kereta ini untuk membantu Yuichi. Namun, setelah mengetahui semua ini berhubungan dengan White Dead, ia pun memutuskan untuk turun langsung menghadapi White Dead. The Elder bersama Ladybug kemudian mendatangi di mana Yuichi berada. Rupanya, Yuichi juga Lemon ternyata masih hidup. Hal tersebut dikarenakan Yuichi hanya mengalami luka kecil di perutnya, sedangkan Lemon menggunakan rompi anti peluru. Lemon yang mengetahui Tangerin telah tiada seketika menjadi sangat emosi dan mencoba menyerang Ladybug. Namun, The Elder dan Yuichi menyarankan agar mereka lebih baik bekerja sama demi menghadapi White Dead berserta pasukannya nanti. Singkat cerita, kereta pun tiba, di mana di sini terlihat White Dead berserta pasukannya sudah bersiap-siap untuk menaiki kereta. Begitu memasuki kereta, White Dead disambut langsung oleh The Prince yang ternyata adalah anak kandung dari White Dead itu sendiri. Dengan alasan kurangnya perhatian dari sang ayah, apalagi White Dead lebih memperhatikan si Asep alhasil The Prince menjadi sangat ingin membunuh sang ayah. Kemudian, White Dead menemui Ladybug yang saat ini sudah menyerahkan koper miliknya. Di sinilah semuanya mulai terungkap. Tatkala, White Dead mulai menjelaskan bahwa dia sengaja mengumpulkan semua pembunuh bayaran untuk saling bunuh di dalam kereta ini. Hal tersebut dia lakukan tidak lain tidak bukan hanya untuk membalaskan kematian istrinya yang terbunuh karena upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Dimulai dari Lemon dan Tangerin yang membantai semua anak buahnya di Bolivia yang menyebabkan dirinya harus mengurus itu semua. Sehingga malah istrinya yang terbunuh dalam kecelakaan mobil yang seharusnya terjadi kepadanya. Bahkan, White Dead tidak peduli dengan si Asep dimana istrinya juga mati karena ulah si Asep. Harusnya hari itu sang istri tidak kemana-mana tapi karena harus menjebut Asep yang ditangkap polisi maka istrinya lah yang mengalami kecelakaan tersebut. Awalnya istri White Dead masih bisa diselamatkan namun naasnya saat pihak medis mencoba menangani istrinya para dokter bedah yang bertugas secara tiba-tiba mati diracun oleh The Hornet sehingga nyawa sang istri pun tak terselamatkan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi orang yang menabrak mobil istrinya ternyata adalah Carver sang pembunuh bayaran yang posisinya saat ini digantikan oleh Ladybug. Semua ini bisa terjadi karena White Dead ingin semua orang yang terlibat atas kematian istrinya merasakan apa itu penderitaan. Meskipun secara teknis Ladybug tidak terlibat namun karena sebuah pekerjaan dia mau tidak mau terpaksa ikut terlibat dalam kejadian ini. Apes lucu dan ledakan tersebut mengakibatkan White Dead dan Ladybug terlempar ke dalam kereta. Dan pada saat yang sama Lemon dengan sengaja menjalankan keretanya agar teman-temannya bisa menghabisi White Dead. Di dalam kereta White Dead bertemu dengan The Elder dan mereka pun saling bertarung. dalam keadaan kereta melaju cepat Ladybug dan Lemon bertarung melawan anggota geng White Dead. Saat keadaan terdesak Lemon pun melemparkan dirinya bersama salah satu anggota geng yang mencoba membunuhnya. Pertarungan antara White Dead dan The Elder hampir saja dimenangkan oleh White Dead dan saat ia bersiap menghabisi The Elder pada saat itu juga kereta melambat berkat Ladybug yang berhasil memperbaiki rem dari kereta tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh The Elder untuk menusuk White Dead. Namun setelah itu kereta tak sengaja menabrak pembatas dan kemudian menabrak rumah warga sekitar. semua orang yang masih hidup mulai mencoba keluar dari kereta termasuk White Dead yang mencoba membunuh Ladybug. Namun tanpa ia sadari pistol yang ia gunakan adalah pistol jebakan milik The Prince. Kemudian tak berselang lama The Prince muncul dan mencoba menghabisi orang-orang yang tersisa. Sebelum The Prince mengeksekusi mereka tiba-tiba Setelah itu Maria datang menemui Ladybug dan sambil berjalan Ladybug menceritakan betapa beruntungnya dia. Dia meyakini bahwa dirinya adalah manusia paling beruntung di dunia. Hal itu ditandai dengan di akhir film kita diperlihatkan dengan Lemon yang ternyata masih hidup setelah melompat ke sungai. Kemudian dia membajak truk pengangkut jeruk yang ternyata dialah orang yang menabak The Prince hingga meninggal. Tentu saja semua itu ia lakukan demi membalas kematian saudara kembarnya Tangerine. Tamat. Sangat brutal sekali bukan? Awalnya saat menonton film ini saya merasa rada-rada kebingungan dikarenakan adegan-peradegan yang setiap saat berpindah dari karakter satu ke karakter lainnya. Namun saya merasa sangat puas ketika adegan-adegan brutal mulai dimunculkan sungguh memicu adrenalin sekali dan tentunya film ini disertai dengan plot twist yang cukup mengejutkan saya. Nah menurut kalian sebagai penonton video ini bagaimanakah alur cerita kali ini? Oke segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke siapapun yang cita-citanya ingin naik Sinkasen alias kereta peluru seperti saya bercita-cita ingin pergi ke Jepang dan menjadi anime. Sampai jumpa di video Nobar selanjutnya. Terima kasih. Arigato dan Kamsia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video X the aci MTV Terima kasih telah menonton!